Halo selamat pagi kawan kicamannya ketemu lagi dengan channel perawatan burung ya yang pada pagi hari ini saya coba untuk mencari kegiatan dengan rencananya mau coba menangkarkan burung morebatu ini saya taruh dalam sangkar bulat kebetulan di sini saya memiliki dua sangkar bulat yang ukuran nomor satu ukuran besar dan sudah lama tidak digunakan kebetulan ini juga ada pasangan morebatu yang belum masuk kandang karena kandangnya sementara full temen-temen nah disini pejantannya udah siap betinanya masih saya mandikan sebentar lagi akan saya ambil saya masukkan dulu disini rencananya penjodohan ini ya kita lakukan langsung hari ini ya sepatutnya nanti langsung mau kawin karena jantannya udah tidak ini dan betinanya udah siap nah yang perlu dipersiapkan ini saya mempersiapkan yang jelas sangkarnya seperti ini ini sangkar-sangkar bulat ini nomor satu ya yang sudah tidak terpakai saya gunakan bok ini bok jangkrik sebetulnya daripada tidak terpakai saya manfaatkan juga terus murai batu jantannya udah ada masih di kurungan terpisah dan disini airnya masih saya kasih cepuk kecil nanti beberapa hari mungkin dua dua hari sekali ya saya kasih nanti air banyak atau cepuk besar buat mandi dan ini makanan pokok seperti kandang di kandang tangkaran saya menggunakan ulet kandang dan for breading atau for petelur temen-temen eh jangkriknya nanti saya setting ya harian berapa pagi berapa sore berapa kayak gitu oke saya ambil dulu untuk betinanya betinanya saya mandikan sebentar saya ambil dulu nah tak lupa ini saya sediakan juga eh pohon pinus ini yang kita cari atau saya cari beberapa waktu yang lalu teman-teman temani waktu live saya kemarin ini saya masukkan gini aja oke sebentar mau saya ambil dulu si betinanya enggak selamat menikmati nah ini betinanya baru saya makan untuk jantannya kelihatan agresif sekali jantannya langsung ini teman-teman tadi kelihatan seperti nyerang tapi ya tidak apa-apa kita coba ya teman-teman ini jantan betinanya ini perkiraan usianya sekitar 1 tahunan kakinya sudah mulai agak kering tapi belum edang terus bulu baru juga mungkin akan saya coba untuk menangkap betinanya kita lihat apakah benar-benar dia siap kita ngecek kesiapan dulu betinanya ya saya tangkap aja tidak apa-apa ini contohnya agresif sekali tau gemuk sehat ini perutnya kayaknya udah mbotoli ya kayak kenari mungkin teman-teman yang pernah main kenari sudah tahu ini silangan ekor hitam sama ekor putih keluarlah balak seperti ini tidak terlalu panjang tidak apa-apa karena menggunakan sangkar kecil ya ini kita coba masukkan betinanya dulu nah biar diadaptasi karena baru ditangkap mungkin agak telat ya teman-teman ketika diraih jantan tapi tidak apa-apa coba biar diadaptasi beberapa menit dulu nanti kita coba saya usahakan langsung masukkan Pak Deddy Bogor Barat oke makasih Pak Wijaya Lampung hadir oke Pak makasih Pak ini betinanya barusan saya mandikan indera mayu menyapa oke makasih ini betinanya baru saya masukkan saya coba ya karena bulunya agak basah ini tadi teman-teman nah kenapa saya mandikan karena ya ketika masuk kandang itu paling tidak harus bersih semua oke ini saya coba untuk menjajarkan tangkeringannya si jantan sudah mulai respon tetapi menyerang teman-teman betinanya sudah mulai quick-quick jadi ini yang pertama burungnya saya gunakan tangkaran semua ada ringnya semua terus kriteriannya jinak teman-teman sebetulnya tadi saya mau masuk ekor panjang itu disana ada ekor panjang tapi kurungnya sangkarnya mungkin kekecilan nah disana itu ada medan jarinya patah bukan jarinya ya kukunya patah satu bagian depan itu lagunya bagus sekali tadi rencananya mau saya singkat silang disini cuman kayaknya kekecilan ya akhirnya saya menggunakan yang pendek aja teman-teman buat seneng-seneng aja kalau jantan galak gimana banyak sekali cara untuk mengantasi jantan yang galak ya ini tadi ketika pertama kali jantannya juga galak kalau menggunakan tempat penangkaran biasa itu yang galak itu ditaruh dalam kandang kotak atau sangkar kotak yang betinanya dilepaskan duluan supaya adaptasi kayak gitu tapi kalau ini di posisinya nanti penjodohan di kandangnya atau sangkarnya menggunakan sangkar nomor satu ini ya caranya ya cuma dijejarkan kayak gini kalau udah gak nyerang nanti kita coba masukkan cuman bulu petinanya itu masih basah ya untuk birahinya kalau basah itu mungkin agak lama karena mandi itu menurunkan birahi teman-teman abone ol selamat menikmati selamat menikmati ini saya coba biar jantanya biranya maksimal gimana dia nyerang apa enggak kayak gitu teman-teman saya pastikan kayak gitu tapi kayaknya sabar juga ini untuk betinanya itu mulai quick-quick-quick kayaknya ada respon juga sekali dia untuk betinanya nanti kalau misalkan sekali kelihatan leper langsung saya lepaskan nanti jantanya oke teman-teman kita pindah aja kita pindah lokasi supaya nanti lebih tenang lagi kita pindah ke samping rumah ya jangan lupa kita pindah lokasi kita pindah lokasi selamat menikmati oke teman-teman kita jodohkan disini kayaknya udah tenang sekali disini coba bentar lagi teman-teman itu nunggu betinanya biar agak kering dulu nanti kita masukkan jadi ini udah kelihatan ya jantanya tadi waktu pertama betina dia nyerang tetapi karena betinanya nganteng dia udah begitu nyerang kenapa saya bilang gak begitu nyerang ini biasanya kalau jantanya nyerang ini dalam jarak segini dekat ini udah ngabruk-ngabruk atau nabrak-nabrak ruji tetapi ini dia nyantai aja berarti kalau saya sabar nanti pasti bisa langsung jodoh atau jadi satu kayak gini nah itu betinanya berjemur dulu bentar ya teman-teman sebentar lagi nunggu betinanya agak kering sedikit tadi saya kira udah kering sih cuman ternyata bulu bawahnya masih basah untuk penjodohan sendiri saya tidak pernah memaksakan jadi gini kalau misalkan memang burung tersebut udah kelihatan tidak jodoh saya pisah nanti saya pisah teman-teman betinanya itu kayaknya ada errornya itu teman-teman betinanya kayaknya error itu padahal siasekali barusan tadi saya kerampak mandi-mandi oh anu teman-teman gejala setruk mendadak atau setruk ringan atau telu teman-teman itu lihat ya kayak gitu nah tadi untuk burungnya di betina tadi normal 100% barusan saya kerampak itu juga mandi-mandi saya ambil terus saya kasih jangkrik teman-teman untuk supaya dia cepat birahi ternyata kayaknya ngelior ya gejala telu itu teman-teman coba saya cek ya misalkan dia jatuh-jatuh lagi berarti untuk penjodohan kita undur nanti saya kasih anti syarab dulu padahal yang siap masih ini ya yang lainnya itu di dalam itu belum begitu siap ini selamat menikmati terima kasih oke teman-teman kayaknya kita tunda ya ini betinanya saya juga kurang 100% kayaknya teman-teman, tadi padahal sehat ya tadi terlihat jelas ya tadi loncat ke sana terus jatuh gitu terus naik lagi ini baru pertama kali saya melihat gini sebentar, jadi kalau misalkan penanganan kayak gini saya sedih anti sarap, langsung dikasih anti sarap, biasanya langsung sembuh teman-teman, tapi ini kalau mau dijodohkan nanti kalau kita tangkap kita obati, nanti dia stress lagi kayak gitu maksudnya, ini saya nunggu dia sehat apa enggak kayak gitu ya, sayang kalau udah kita siapkan sebentar teman-teman sebentar teman-teman harusnya kita kasih keroto ya misalkan punya keluhan kayak gini tapi ini saya coba ada jangkrik jangkrik yang lunak udah melusungi ya saya kasih gini jadi jangan dikasih jangkrik yang keras-keras kalau misalkan burung tersebut kita curigai mungkin gejala delo atau apa ya teman-teman ini saya gunakan jangkrik yang baru melusungi ini bagi kamu yang cantanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman bentar ya karena penjodohannya ini langsung ya jadi tidak ada saya tunda-tunda ini saya mencari selah-selahnya maksudnya selah-selahnya itu waktu yang pas itu betinanya biar makan dulu karena kelihatan jatuh gitu sempoyongan sebentar tadi teman-teman padahal sebelumnya ya mandi kerambah dan sangat sehat sekali biar makan dulu biar makan dulu atau dikasih air atau dikasih air banyak biasanya kalau udah mandi bareng itu biasanya langsung jodoh ya teman-teman nunggu betinanya makan dulu udah ditelan itu jangkriknya terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman jadi nanti kalau udah jadi jadi satu udah masuk biasanya tidak atau enggak takut-takut lagi tidak saya ganggu-ganggu lagi makanya harus sehat 100% istilahnya seperti itu supaya tidak terganggu nanti kalau misalkan udah jodoh kita pegang dan lain sebagainya itu memperlambat ya terima kasih sebentar saya kasih vitamin dulu teman-teman kurang dikit ya jadi saya kasih vitamin itu tadi untuk jaga-jaga ya karena saya enggak mau megang kalau dipegang nanti lebih lama lagi untuk penjodohnya berainya kita dekatkan lagi sebentar pleased berk 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 kayaknya respon bagus ya jantannya ini padahal agresif sekali ini enggak kelihatan nyerang sama sekali cuma sekali tadi ketika saya dekatkan pertama kali tadi teman-teman berarti kita ganti posisi kita ganti posisi berarti Oh ya gini cuma ditukar ini aja hai hai Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini teman-teman, saya ganjal supaya pintunya sejajar. Kita coba masukkan ya. Ya, berdah dulu. Semoga bisa jodoh. Selamat menikmati. Oke teman-teman, berjantannya kena panas malah berjemur tuh. Kayaknya respon bagus ini. Jadi ini teman-teman, langsung ya teman-teman. Itu jantannya udah lama saya rawat, itu ceritanya. Jadi waktu itu saya beli, ada teman-teman itu satu grup ngirimi video itu mainnya rapat sekali. Nah, karena orangnya dulu katanya bekas mainan, nggak sempat gantang. Oke lah, saya ambil. Ternyata rumahnya jauh. Kita COD, saya ambil. Ternyata itu ekornya kecabut. Ya, itu udah mulai tumbuh panjang dorong ekor ya jantannya. Terus saya lihat, lah awalnya kok ada ngembungnya. Akhirnya mau saya jual itu minder. Saya juga penasaran, karena materinya lumayan sih. Walaupun nggak ada musuhnya, dia cuma ngukluk aja. Tapi kalau ada musuh itu dia mainnya rapat. Nah, akhirnya sebagian teman-teman bilang, kuilo lampung kayak gitu bilangnya. Nah, itu akhirnya saya juga penasaran. Saya setting, belum ada kesempatan untuk nyoba-nyoba ya. Apalagi sekarang gantangan banyak yang tutup juga di sini. Akhirnya waktunya juga nggak ada. Akhirnya saya rawat, teman-teman. Saya rawat, taruh di belakang. Dan ini pertama kali tanpa rekayasa juga, saya menjodohkan kayak gini. Karena ini tadi bingung mau ngapain, mau keluar juga. Sebetulnya nggak takut sih, cuman sayang ya. Kalau keluar, diomelin keluarga. Nggak, nggak, teman-teman. Akhirnya kita cari kesibukan untuk menjodohkan ini. Kalau udah nggak ada tarung-tarungnya, responnya bagus. Terus sangkar satunya dipindah. Ini teman-teman, momen yang pas. Jadi tadi kalau ketemu, si jantan itu langsung nyerang. Nah, kita harus menunggu waktu yang pas, teman-teman. Kita harus menunggu waktu yang pas. Pak Aril, masih naik murai batu, dua mabung, terus dikerodong, taruh berdampingan. Gimana mas, paling denger ngeriwiknya? Kalau bisa, diselingi dengan mas teran di tengahnya, Pak. Atau disekat. Jadi, untuk sementara sih, nggak masalah sih, Pak. Kayak gitu nanti, pasti itu kalah salah satunya, burungnya itu. Pastinya, pasti. Kalau bisa, dikasih sekat ya. Atau dikasih mas teran tengahnya. Jangan langsung los-losan. Karena saya juga, pernah saya alami seperti itu ya. Pak Revan, Lamungan hadir. Oke, makasih, Lamungan. Alhamdulillah, jantannya itu ini gini, teman-teman. Karena karakter betinanya itu tidak takut sama jantan, jadi jantannya nyantai. Itu juga bisa terjadi. Tetapi kalau betinanya kelihatan takut, sok takut kayak gitu, biasanya jantannya juga akan ngejar. Nah, betina yang nggak takut ini karena dia sebetulnya udah siap ya, saya perkirakan. Cuman tadi ada sedikit masalah ketika saya jodohkan, tadi glior kenapa itu kan tadi, teman-teman. Kayak gejala telu atau apa itu. Padahal sebelumnya nggak. Itu ya mungkin karena cuaca juga, teman-teman. Saya antisipasi itu dengan vitamin ya. Itu saya kasih vitamin dua-duanya, nggak apa-apa. Nanti akan saya update lagi, teman-teman. Ini kelanjutannya bagaimana. Semoga saja betinanya juga cepat ngangkut sarang ya. Di sini udah saya sediakan sarangnya juga, makanan, EF-nya. Itu saya gunakan ulat kandang aja. Nanti jangkriknya saya setting, saya takari, teman-teman. Pak Agus juga ada, hadir, makasih. Pak Dasmo, Cirebon. Oke, Pak, makasih. Jadi ini tadi untuk kegiatan, teman-teman. Saya jodohkan burung. Kayaknya sikan dulu videonya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Yang penting, rajin-rajin cek video ya. Kalau mau coba-coba, gunakan penjodohan sesuai dengan karakter burung kita masing-masing. Jangan memaksakan. Maksudnya, kita amakan keselamatan. Kayak gitu, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, nanti bisa lihat di deskripsi. Di sana ada nomor WA. Dan ada link masteran. Bisa di-download gratis. Tinggal klik link-nya saja. Terus, oh ya, teman-teman. Saya ingatkan lagi. Untuk yang mengikuti program Morebatu gratis tahap 2. Itu komentarnya. Jangan salah komentar ya. Di tempat yang ada tulisannya giveaway. Video. Di tempat video yang tulisannya giveaway. Di deskripsinya juga ada lengkap ya cara-caranya. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Salam Kicamania. Nanti saya update lagi. Terima kasih.